Pemisah ratusan guru kontrak di Kabupaten Kelungkung belum menerima gaji, hingga akhir Mei realisasinya belum juga ada kejelasan. Guru kontrak sangat mengharapkan realisasi gajinya bulan ini untuk memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Galungan. Kepala Dinas Pendidikan Kelungkung, Hiketut Sujana mengatakan, Dinas Pendidikan belum bisa merealisasikan upah bagi tenaga kontrak karena terjadi kekeliruan dalam menempatkan pos anggaran gaji. Alokasi gaji semua guru kontrak terlanjur dimasukkan dalam pos anggaran gaji guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Sujana mengira semua guru kontrak lolos P3K, tetapi dalam perjalanannya ada sebanyak 200 orang yang tidak lolos sehingga upah mereka menunggu penetapan perda APBD Perubahan 2022. Sehingga kemungkinan 200 lebih guru kontrak ini tidak mendapatkan upah selama 6 bulan. Guru kontrak yang tidak lolos P3K akan dibayarkan sekaligus sesuai jumlah tunggakan setelah penetapan perda APBD Perubahan 2022. Ganti dalam perda APBD Perubahan 2022, anggarannya dikembalikan ke pos anggaran untuk gaji tenaga kontrak. Sujana menambahkan pihaknya segera menisualisasikan hal ini sekaligus memohon pengertian dari para guru kontrak. Dia juga akan mendorong agar ran perda APBD Perubahan 2022 bisa dibahas lebih cepat sehingga realisasi gajinya juga bisa dilakukan lebih cepat.